Selamat pagi dan selamat datang, rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah pengantar pemetaan. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita minggu lalu, yaitu masih mengenai leveling atau pengukuran beda tinggi. Nah, kalau misalnya minggu lalu itu kita lebih fokus ke konsep, bagaimana caranya kita menentukan beda tinggi, dan kenapa konsepnya itu kok semudah kita cuma baca rambut belakang, kalau misalnya di lapangan, dengan rambut depan. Udah tinggal belakang kurang depan, terus apa susahnya sebenarnya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di lapangan. Kenapa? Karena tentunya kita nggak mau ada kesalahan. Karena saya kurang tahu ya kalau misalnya kalian itu butuh hitungan konstruksi, itu ketelitiannya sampai berapa. Tapi kalau misalnya estimasi saya, tentunya kalian butuh ketelitian yang sangat-sangat tepat. Jadi kalau misalnya ada salah hitungan sekali, itu akan ada efek yang namanya itu perambatan kesalahan. Jadi ada satu salah, nanti yang lain salah, yang lain salah, dan segala macam. Jadi hal-hal tersebut setidaknya Anda butuh perhatikan. Karena walaupun nanti di lapangan itu yang mengukur bukan Anda, tapi nanti Anda akan hire orang. Saya pun seperti itu, rekan-rekan geodesi pun mengetahui hal-hal surveying ini lebih kepada karena mereka harus membawahi orang-orang yang nantinya mengukur di lapangan. Jadi at least mereka bisa kasih komando yang bagus, mereka bisa baca data. Dan kalau datanya ada yang salah, mereka ngerti kesalahannya di mana. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk hari ini, kita lebih fokus ke field procedures and computation. Jadi teknis sekali. Nanti rekan-rekan asisten juga akan membantu bagaimana proses praktikumnya. Jadi hari ini kita akan ada asisten setelah kelas. Nah, kurang lebih outline-nya seperti ini. Jadi akan ada enam segmen. Ini adalah segmen pertama. Kita akan belajar mengenai pengukuran beda tinggi. Jadi rekan-rekan kemarin sudah tahu bahwa sesimpel, pokoknya kita punya tiga alat. Yaitu pertama itu adalah alat sifat datarnya. Biasanya kita masih pakai waterpass, bahkan sampai sekarang. Mungkin di proyek-proyek yang lebih banyak uang, atau bagaimana yang lebih canggih, yang butuh cepat, mereka sudah pakai yang digital. Jadi cuma kayak barcode doang di scan gitu, kayak yang saya presentasikan minggu lalu. Tapi itu harganya jauh, bisa kali 10 lipat daripada alat yang masih manual ini. Jadi kenapa Anda tetap harus belajar manual? Karena alat ini memang masih digunakan di industri. Jadi ada alat yang namanya waterpass, dan ada yang namanya rambu ukur. Nah, biasanya seperti kita sudah bahas kemarin di kelas, jadi ada satu orang yang baca alat di sini, lalu ada dua orang yang pegang rambu, dan ada orang keempat yang biasanya nyatet. Jadi biasanya yang mengukur itu bukan yang mencatat. Karena apa? Karena nanti waktunya. Waktunya, karena kayak kalian kalau misalnya ngukurnya satu kali doang, yaudah. Tapi kan dalam satu hari Anda mungkin mengukur 10 kali, kalian melihat. Nah, nanti kalau misalnya 10 kali melihat, tentunya kalau misalnya kita telat ada satu kali pengukuran telat 2 menit, 2 kali 100 gitu misalnya. 2 kali 100 sudah 200 menit. Artinya apa? Artinya sudah 3 jam lah ya, lebih bahkan. Nah, Anda itu tidak, apa ya, se-efisien mungkin kan lagi-lagi sebaliknya kayak gitu. Nah, abis itu Anda punya sesuatu yang sudah Anda ketahui, biasanya benchmark itu tuh bentuknya itu kalau nggak kotak ya, bisa segitiga gitu kalau misalnya dalam grafik-grafik seperti ini. Tapi yang jelas dia tidak akan bulat-bulat ini biasanya titik yang kita tidak ketahui tingginya. Jadi udah gitu, karena kita udah tahu ini tingginya berapa, kita tinggal baca gitu ya, ini harus eye level. Jadi ingat ya bahwa yang kita baca itu adalah garis air sebenarnya pada konsepnya. Jadi rambunya harus datar, kalau misalnya kadang-kadang juga Anda dapat rambu yang nggak ada water pass-nya. Jadi Anda harus sebisa mungkin pokoknya ngerti datar gimana. Tapi itu akan kelihatan kok dari alat gitu ya. Jadi kita bidik belakang, bidik depan. Abis itu yaudah saat kita udah tahu selisihnya berapa gitu ya. Nah, kita bisa tahu deh tingginya berapa di sini. Sesimpel itu. Perhitungannya tidak mudah, tidak sulit sama sekali. Nah, tapi pengerjaannya di lapangan yang tricky. Kenapa? Karena tentunya di lapangan itu, beruntung kalau misalnya kalian dapat pekerjaan di jalan gitu ya. Kayak sepanjang kalau rekan-rekan saya, nggak tahu rekan-rekan di sini udah pernah ke Unparnya langsung atau belum ya. Tapi kan Unpar itu ada di sepanjang jalan gitu ya. Saya lupa namanya jalan apa. Tapi kalau misalnya Anda ngukur di sepanjang jalan aja gitu ya, itu tuh ya istilahnya dari ujung ke ujung gitu ya. Itu masih kelihatan. Nah, tapi ada yang namanya jarak maksimum. Jarak maksimum itu secara garis besar sih itu 40 sampai 50 meter ya. Itu kenapa? Itu karena kemampuan dari pembacaan alatnya. Biasanya kalau misalnya sudah lebih dari 50 meter, ya udah nggak kelihatan jelas gitu ya. Karena nanti malah ada kesalahan di situ. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu artinya kalau misalnya cuma datar aja atau misalnya dia slope-nya tidak terlalu rusuh gitu ya, nggak terlalu miring. Nah, itu Anda bisa aja bikin ada yang namanya selah ya atau segment. Nah, selah itu apa? Selah itu ini. Jadi kayak ada satu rambu di belakang, satu rambu di depan, lalu Anda punya alat. Nah, itu namanya adalah di sini, itu satu selah namanya ya. Selah. Bahasa Belanda ya. Nah, jadi selah ini, biasanya Anda bisa bikin aja. Kalau misalnya datar ya, satu selah itu Anda bikin 40, 40, 40. Jadi cepat gitu kan, karena panjang-panjang gitu. Kalau masih bisa ngelihat juga, masih percaya diri juga, mungkin 50, 50, 50. Tapi bagaimana kalau dia itu miring? Nah, miring itu masalahnya apa? Tetap yang Anda harus lihat kuncinya itu kan adalah datar gitu ya. Anda harus eye level. Eye level ini juga penting kenapa? Karena gini, pengukur itu kan tingginya beda-beda ya. Ada yang tingginya 163 misalnya. Itu saya kurang lebih sebegitulah. Ada teman saya yang tingginya 155. Ada juga teman saya yang tingginya 180 gitu ya. Nah, yang namanya alat itu harus sebisa mungkin kita tuh nyaman ngeliatnya. Kita nggak dangak gitu ya, nggak ngeliat ke atas, dan kita juga nggak sebisa mungkin nggak ngeliat ke bawah gitu. Kenapa? Karena kalau saat kita ngeliat ke atas dan ke bawah, sudut kita kan berarti tidak datar dengan air. Kita ngeliatnya miring gitu ya, miring atau miring ke bawah. Nah, gimana caranya agar si tripod itu atau si statif, kita sebutnya si statif ya, agar statif itu tuh nyaman di si pengukur. Dan biasanya sih kalau pengukurnya itu, at least pas pergi gitu ya, jadi ada yang namanya pergi, ada yang namanya pulang, nanti kita akan bahas ya. Nah, itu si statif itu disesuaikan dengan tinggi si pengukur. Dan pengukurnya bakal biasanya sih itu-itu aja. Jadi dia tinggal geser, nggak perlu di set berkali-kali. Lagi-lagi, hemat waktu ya. Hemat waktu, artinya Anda nggak perlu banyak-banyak keluarin duit gitu ya. Gampangnya sih seperti itu. Nah, terus Anda yang paling penting juga adalah kedua rambu harus kelihatan. Kelihatan itu bukan cuma kelihatan doang, tapi terbaca. Jadi, kalau misalnya Anda bayangkan alatnya di sini, oke yang ini rambutnya udah benar, tapi Anda taruh rambut kedua di sini. Nah, seperti biasa gambar saya beratakan ya. Nah, Anda rambut kedua di sini, artinya kan nggak kebaca ya. Artinya nggak pada eye level. Nah, itulah kenapa kalau misalnya miring-miring kayak gini, Anda bagi-bagi dalam beberapa selah gitu. Yaudah, intinya kan sama aja. Intinya beda tinggi. Intinya itu yaudah, total dari beda tinggi masing-masing selah. Simple itu aja gitu. Tapi memang di lapangan itu, perhitungan yang simple, untuk menerapkannya itu tidak semudah itu. Karena di lapangan itu banyak sekali. Halang rintang lah, kurang lebih ya kayak gitu. Dan yang kedua adalah, selah ini jumlanya harus genap. Kenapa? Karena gini, karena saat kita di lapangan, yang kita lakukan ini seperti ini ya. Saya coba ganti warna, nggak apa-apa lah, merah aja. Jadi misalnya, lagi-lagi ya tadi, si satu, si dua, dan si tiga gitu ya. Tentunya selalu ada si empat ya, yang menambahkan si satu gitu ya. Nah, untuk bergerak, cara kalian bergerak adalah, si tiga ini harus diam. Yang bergerak ke depan adalah si dua. Set, gitu ya. Ini dua. Kedepannya juga kayak gitu, nanti duanya diem, tiganya akan gerak ke depan. Gitu ya, tiga. Lalu tiganya diem lagi, duanya gerak ke depan. Gitu ya. Bayangkan, kalau misalnya, kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena kita nggak pernah benar-benar mau percaya sama alat. Jadi, walaupun katakan kita beli dari supplier yang sama, gitu ya, lalu kita dapat rambu-rambunya ini juga barengan, gitu ya, depan belakang itu barengan, tapi kan pasti kadang-kadang rambunya itu ada sedikit lah yang salah gitu ya. Ada yang sedikit yang berbeda, paling nggak dikit aja gitu ya. Nah, itu, si perbedaan antara rambu itu, caranya dihilangkan adalah, jangan cara seperti ini. Kalau ini kan berarti kalian udah pernah melihat si rambu nomor tiga ini sebagai rambu depannya, rambu buka, dan saat kalian bergerak ke sini, dia, dia itu berperan sebagai rambu belakang gitu ya. Nah, jadi, kesalahan yang bisa muncul dari rambu, itu dihilangkan dengan cara bikin selah itu genap. Jadi, dua, empat, enam. Kalau selahnya itu katakan tiga gitu ya, misalnya berhenti di sini ya. Nah, kalau misalnya berhenti di sini, artinya ada kesalahan yang tidak hilang. Kira-kira kayak gitu.